bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesempatannya Dr. Ezi yang terhormat Prof. Jenny seluruh guru besar, senior mohon izin menyampaikan perkembangan dari aplikasi Android perhati Alhamdulillah sudah tembus dan terbit di Google sehingga semua anggota bisa mendownload langsung melalui HP Androidnya masing-masing ada pun akses untuk HP dengan iOS sebetulnya juga bisa, nanti kita sampaikan caranya pertama, ada alamat beberapa informasi yang kita bisa lihat di sini karena kita memiliki beberapa sumber daya yang kita bisa gunakan secara digital, yang pertama adalah website dari perhati yang lama dan ini juga sudah sedang diperbarui terus-menerus, yaitu perhati kl.or.id dan website yang lama ini akan tetap dipertahankan karena website ini bersifat terbuka jadi bisa diakses dan bisa dilihat oleh siapapun akan tetapi ada beberapa informasi yang sifatnya tertutup atau yang diharapkan hanya dilihat didengar oleh anggota saja maka kita membuat platform baru sebagai pendamping atau pelengkap dari website yang lama dalam bentuk aplikasi nah di dalam aplikasi ini ada aplikasi android dan juga bisa diakses lewat iphone atau ios dengan cara mengetik di url perhati kl.myapp.name nanti ada penjelasan lebih lanjut kenapa ini dibuat karena ini nanti dibuat berdasarkan sistem register jadi nanti masing-masing pengguna harus melakukan registrasi dulu ke dalam aplikasinya lalu baru dia bisa masuk ke dalam aplikasinya nanti kita akan melakukan verifikasi manual apakah betul pengguna ini anggota perhati atau bukan jika bukan akan kita blok dan tidak bisa mengakses isinya tapi jika memang betul anggota perhati maka dia tetap bisa mengakses aplikasi android sudah bisa diakses di google play tinggal di search saja kata kuncinya perhati strip kl perhati strip kl maka ketika di search akan masuk di tampilan seperti ini lalu tinggal klik install maka aplikasi ini akan langsung terinstall tapi harus melakukan proses registrasi dulu nantinya jadi pertama kali melihat terbuka jangan langsung dilakukan proses login tapi pertama kali terbuka yang dilakukan adalah proses registrasi dulu lalu setelah registrasi akan bisa masuk ke dalamnya nah bagi rekan sejawat yang lebih memiliki preference menggunakan gadget dari apple atau iphone yang menggunakan platform ios tetap bisa mengaksesnya sebagai berikut yang pertama dengan cara menulis alamat dari url tersebut di atas urlnya yaitu perhati titik myapp titik name perhati kl titik myapp titik name di url masing-masing atau apabila capek menulis mengetiknya tinggal melakukan scan scan pada barcode yang ada di sini maka tinggal arahkan saja kamera dari iphone anda lalu dokter tinggal arahkan kamera tersebut ke layar ini tapi dengan ada koneksi internet maka nanti akan langsung muncul link di bagian atas dari monitor dokter maka link itu tinggal di klik maka langsung terbuka halaman untuk registrasi nah itu lakukan dulu scroll ke paling bawah dan lakukan proses registrasi terlebih dahulu setelah registrasi dokter akan masuk ke halaman sebagai berikut ini adalah tampilan awal dari iphone setelah berhasil men-scan tadi masuk maka lakukan klik di tombol ini tombol share ini di klik yang di bawah karena tampilannya masih terbuka di url ini khusus untuk ios kemudian tekan maka akan muncul halaman seperti ini lalu scroll lagi ke bawah lalu pilih menu add to home screen add to home screen maka setelah klik add to home screen maka akan muncul ikon aplikasi perhati di layar seperti sudah menginstal di iphone atau di itunes seperti biasa jadi saya ulangi setelah iphone-nya terhubung dengan internet klik perhatikl.myapp.name atau scan QR code yang tadi kemudian klik share lalu di scroll ke bawah dulu pilih add to home screen bukan add bookmark tapi add to home screen yang dipilih adalah add to home screen maka aplikasi ini diharapkan digunakan oleh para dokter THT khususnya dokter spesialis THT di seluruh Indonesia dengan jumlah kurang lebih sampai dengan hari ini 1650 orang dan terus bertambah dan juga nanti tentunya bisa juga digunakan oleh dokter THT KL ASEAN atau internasional jika diinginkan untuk dibuka tapi jika ini mau dibuat eksklusif untuk Indonesia saja juga bisa lalu nanti kita juga bisa menghubungkan atau mengelinkan dengan informasi dari website-website stakeholder yang penting dari Kemenkes kemudian dari ID ataupun dari yang lainnya dan di masa depan jika memungkinkan entah nanti dari aplikasi yang sama atau aplikasi yang berbeda kita bisa menyusun sebuah aplikasi baru yang bisa dipakai oleh para pasien THT seluruh Indonesia contohnya untuk direktori dokter THT jadi kalau ingin cari dokter THT adanya di mana lokasinya jika ada layanan khusus misalnya impan goclea atau operasi rekonstruksi laring atau operasi yang khusus lainnya senter mana yang bisa melakukan rumah sakit mana yang bisa melakukan informasi seperti itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pasien akan tetapi saat ini kita masih belum sampai ke tahap itu masih dalam pengembangan dan seperti yang disampaikan Prof. Jenny kami sangat membutuhkan masukan yang sekarang sudah ada adalah sebagai berikut fiturnya adalah informasi tentang kami kontak email dan telpon ke kantor pusat lokasi sekretariat apabila mau berkunjung ke kantor pusat link ke website penting seperti PGPKT dan lain-lainnya dan juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta yang sekarang paling sering dilakukan adalah webinar webinar sendiri memang ada banyak dan kita mencoba mengkoleksi menjadi satu ini adalah menu-menu yang terdapat di dalamnya dan menu-menu ini nanti bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan feedback dari peserta dan keputusan dari pengurus ada website penting webinar juga ada kooperasi untuk website penting kami sudah menghubungkan dengan yang sudah ada antara lain kegiatan PGPKT kegiatan kolegium ataupun kegiatan kodi yang lainnya namun apabila ada kodi ataupun website-website yang belum memiliki dan tidak belum membuat belum memiliki website baik kodi ataupun perhati cabang misalnya maka tidak perlu melakukan pembayaran atau membuat website sendiri nanti kami dari tim IT perhati akan mencoba memfasilitasi sehingga baik kodi ataupun perhati cabang bisa memiliki laman tersendiri di dalam aplikasi ini memiliki menu sendiri nanti di situ yang bisa dibuat kemudian yang paling penting sekarang adalah mengupdate ilmu dan tentu saja jika hadir live seperti hari ini Alhamdulillah ada sekitar 250 orang yang hadir live maka yang live akan mendapatkan benefit tambahan berupa sertifikat atau SKP akan tetapi mungkin bagi yang berhalangan karena satu dan lain hal karena kesibukan dan tidak bisa menghadiri maka meskipun tidak mendapatkan sertifikatnya tapi masih tetap bisa mendapatkan ilmunya memang akhir-akhir ini ada banyak webinar yang dilakukan baik oleh PP Kolegium Perhati Jaya DKI Jaya Jakarta Perhati Jawa Barat dan lain-lainnya kami mencoba menghimpun dari semua sumber tersebut semua terkoleksi di satu tempat jadi dokter tinggal klik menu webinar saja semua webinar yang ada dari fase awal sampai dengan hari ini sudah ada semua di sini jadi dokter tinggal klik di HP tidak usah ribut cari-cari alamat website Youtube-nya atau alamat videonya yang mana itu sudah ada di situ semua jadi kami mengusahakan untuk lebih mudah mengaksesnya dan ini tadi sudah kita sampaikan prinsipnya bisa diakses melalui Android langsung ke Google Play kata kunci ini adalah perhati KL untuk iPhone langsung lewat URL yang diketik adalah perhati KL titik myapp titik name atau scan QR code tersebut terima kasih dokter Ezi atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!